Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, mau jumpa di bawah sini, jangan lupa like dan subscribe Sering dapat gosip miring, intip koceknya Arya Saloka bersama Amanda di sela syuting Ikatan Cinta Sinetron Ikatan Cinta di RCTI masih bertahan menjadi sinetron terfavorit dan memiliki rating tertinggi Mengulas kisah kehidupan tokoh utama Aldebaran dan Andin, juga Elsa dan Nino Namun dibalik serunya konflik yang disuguhkan dalam sinetron itu Para pemeran utamanya ternyata memiliki kedekatan dan kekompakan tersendiri Bahkan Arya Saloka pemeran Aldebaran tak ragu beraksi kocak saat bersama Amanda Manopo pemeran Andin Serta Glenn Kakisara pemeran Elsa dan Evan Sandres pemeran Nino Tidak percaya, lihat saja foto-foto yang dibagikan Arya Saloka tentang keseruan aksi mereka belum lama ini Pose-pose kocak dan kompak para pemeran Aldebaran dan Andin, Elsa dan Nino Sukses membuat fan Ikatan Cinta Bapar Berikut ini adalah foto-foto keseruan Amanda Manopo dan Arya Saloka bersama Glenn Kakisara dan Evan Sandres Sebagai mana dikutip tribunnewsmaker.com Dari suriamalang.com, adu gaya romantis Arya Saloka dan Amanda Manopo VS Glenn Kakisara dan Evan Sandres Sukses bikin fan Bapar Sebagai pemain Ikatan Cinta yang kini sedang naik daun Potret Amanda Manopo dan Arya Saloka langsung jadi serotan publik Begitu pula Glenn Kakisara pemeran Elsa dan Evan Sandres pemeran Nino Memulai unggahan Instagramnya Arya Saloka membagikan deretan potret keseruan dengan para pemain Ikatan Cinta Cihui E tulis Evan Sandres Dalam foto tersebut Arya Saloka, Amanda Manopo, Glenn Kakisara dan Evan Sandres bergandengan tangan Wajah bahagia terlihat dari senyum mereka yang mereka tunjukkan Di slide kedua ada foto Amanda dan Evan yang berpose loncat Sementara Glenn Kakisara memegang tangan kiri Amanda Manopo Sedangkan di slide terakhir mereka berempat berpose jalan santai Keagrapan para pemain Ikatan Cinta tersebut membuat para penggemar begitu tenang Bagus deh tulis akun Wulan Humaira Hei harap ini tidak hilang komentar akun Ita Sayuna Igmoi banget sih mereka Tulis akun Anabila Pada laman Instagram sang fotografer akun Abu Derpastrana Juga membagikan deretan foto lain Ada potret romantis Amanda Manopo dan Arya Saloka yang membentuk pose love dengan tangan Juga ada foto Evan Sandres dan Glenn Kak yang berpegangan tangan Semoga badai di pondok pelita segera berakhir dengan kekuatan Ikatan Cinta yang semakin ajaib Tulis Abu Heri pas terana di terangan caption Ikatan Cinta hingga kini masih menjadi sinetron yang begitu digemari masyarakat Alur cerita yang menarik hingga aktif apik dari para pemainnya Sukses menjadikan Ikatan Cinta trending topic Kimistri Arya Saloka dan Amanda Manopo sebagai pemeran utama Juga berhasil membuat penggemar bapar hingga terbawa perasaan Sinetron Ikatan Cinta menjadi salah satu sajian unggulan RCTI Sejak ditayangkan perdana pada 19 Oktober 2020 lalu Pasalnya sinetron yang dibintangi Amanda Manopo Arya Saloka, Glenn Kak Kisara dan Evan Sandres selalu berhasil menguras emosi penonton Sinetron Ikatan Cinta mengisahkan tentang dua bersaudara Andin dan Elsa yang sama-sama mencintai Neno Evan Sandres Hubungan kakak beradik tersebut menjadi berantakan saat Andin menikah dengan Nino Hal itu membuat Elsa nekat menjebak Andin supaya dipenjara atas tuduhan telah membunuh Roy Setelah keluar dari penjara Andin dinikahi oleh Al Debaran Arya Saloka Andin tak mengetahui kalau Al adalah adik Roy yang menikahinya hanya untuk membalas dendam Selain jalan ceritanya menarik berikut ini 5 fakta sinetron Ikatan Cinta yang wajib Anda ketahui Yang pertama sinetron dengan rating tertinggi Sejak ditayangkan pada Oktober 2020 lalu rating sinetron Ikatan Cinta terus menanjak naik Catatan tertinggi diraih sinetron Ikatan Cinta episode 25 Januari 2021 Dengan rating 14,1 dan audiens share 48,3 Angka tersebut berhasil melampaui rekor musim ketiga sinetron Cinta Fitri Yang mendapatkan rating 12,6 dan audiens share sebesar 39,2 Tak hanya itu capaian tersebut menobatkan Ikatan Cinta sebagai sinetron Dengan rating tertinggi di Indonesia dalam 15 tahun terakhir Yang kedua totalitas akting para pemain Kualitas akting Amanda Manopo dan Arya Saloka, Glenn Kakisara dan Evan Sandres Yang menjadi pemain utama sinetron Ikatan Cinta tak perlu diragukan lagi Seperti diketahui keempat artis tersebut telah membintangi sejumlah film dan sinetron sepanjang karir mereka di dunia hiburan Capaian sinetron Ikatan Cinta tentunya tak luput dari totalitas akting mereka Yang mampu membawa penonton larut dalam ceritanya Yang ketiga lagu soundtrack ikut mencuri perhatian Mengikuti kesuksesan sinetronnya Lagu berjudul Tanpa Batas Waktu yang menjadi soundtrack Ikatan Cinta juga disukai masyarakat Seperti diketahui OST sinetron Ikatan Cinta yang ditayangkan dalam kanal Youtube My Music Record tersebut telah ditonton lebih dari 18 juta kali Lagu yang memiliki lirik sederhana tapi bisa menyentuh pendengar diciptakan oleh Ade Govinda Ade Govinda kemudian mengandeng Fadli Padi untuk menyanyikan lagu tersebut Yang keempat mempunyai penggemar fanatik Tak kalah dari drama Korea Sinetron Ikatan Cinta juga mempunyai penggemar fanatik Pasalnya pada 29 November 2020 Sejumlah warga terekam menggelar nonton bareng Ikatan Cinta menggunakan layar tancap di sebuah halaman rumah warga Aksi nobar ini kemudian diikuti oleh penggemar setia Ikatan Cinta dari berbagai daerah lainnya Terima kasih telah menonton!